Sepeda motor yang dikendarai Bambang Permadi ini bisa melaju selayaknya sepeda motor pada umumnya. Padahal, motor yang dikendarai warga desa Sumokali, kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan bahan bakar berbahan tanaman enceng gondok. Bersama empat temannya, Bambang mengolah enceng gondok menjadi BBM. Caranya, enceng gondok yang telah dijemur kering ini direbus, kemudian dicampur jamur roti. Setelah ditiriskan, rebusan enceng gondok tersebut dicampur ragi tape, kemudian disimpan selama tujuh hari. Setelah tujuh hari, adonan tersebut direbus kembali, kemudian disuling hingga empat kali untuk menghasilkan biotanol murni. Uap air hasil sulingan inilah yang kemudian dijadikan BBM pengganti premium. Kalau dengan cara seperti ini, saya kira itu bisa dipahami dengan masyarakat kecil, bahkan anak-anak SD itu bisa, dan perlu dikembangkan oleh masyarakat. Bahan 50 kg enceng gondok bisa untuk menjalankan sepeda motor hingga 50 km. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Harry Susetio, Metro TV